Intro Ma'asirul hadirin jamaah majlis Nurul Muhsini Terkhusus yang sama-sama kita muliakan pimpinan majlis Nurul Muhsini Semoga Allah senantiasa panjangkan usianya Allah berkahkan kehidupannya Dan dimuliakan beliau dan keluarganya Setelah para jamaah sekalian yang tetap istiqomah Di malam ini tetap berkumpul di majlis yang penuh dengan kebaikan ini Mudah-mudahan ini adalah majlis Majlis yang akan membuat Majlis yang akan membuat InsyaAllah hajir-hajir kita dikabulkan oleh Allah SWT Dan majlis yang insyaAllah menghadirkan keridoan rahmat Serta berkah dari Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Baik kita lanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Al-Kirutas Masih mengenai adab berdoa dan waktu-waktu yang mustajabah Kita kembali merujuk kepada kalamnya Imam Al-Umari Bahwasanya beliau berkata Salah satu daripada syarat berdoa adalah Hendaknya menghadap Qiblat Hendaknya menghadap Qiblat Manakala kita sedang sendiri Berbeda kondisinya sedang kita membuat halakoh atau berjamaah dalam majlis zikir Yang tentu itu akan membuat bentuknya tidak semuanya menghadapi Qiblat Akan tetapi manakala kita sedang berkhalwat sendiri Maka semestinya kita menghadapi Qiblat Satu Hania raksi mutrakan fil arti Kepalanya ditundukkan pandangannya ke bawah Nah ini adab berdoa Kepalanya ditundukkan pandangannya ke bawah Baiknya begitu Walaupun nanti ada pendapat yang mengatakan ke langit Ada Tapi di kondisi tertentu Nah adab sebaiknya kita Kepalanya tunjukkan pandangannya ke bawah Ketika berdoa Kemudian Ma'atawajuhil himmati bil khushu'i wal kuwati l'khudu' Disertai dengan Menghadapkan harapan, keinginan Dengan khushu' dan kekuatan khudu' Khudu' itu merendahkan diri kita Di hadapan Allah SWT Jadi khushu' yang tawadu Yang tawadu' ketika berdoa Bi'azmin wa jazmin Fi husuril ijabah Bi'azmin Dengan tekad yang kuat Dan Keyakinan yang mantap Fi husuril ijabah Di dalam hasilnya ijabah doa tersebut Jadi harus dibarengi dengan tekad yang mantap Azam yang kuat Bahwasannya doa kita di ijabah Gitu ya Ini gimana kita minta Tapi kitanya ragu sama Allah Minta sama Allah Tapi gak ada keyakinan Gak ada kemantapan dalam tekad Ini sebenarnya niat minta apa kagak Jangan setengah-setengah Kita minta sama yang maha pencipta Kita minta sama yang memiliki segala-galanya Gak mungkin Gak mungkin Kalau permohonan kita itu Akan disiap-siapkan oleh Allah Gitu aja udah Tentu setelah kita melakukan adab-adabnya Menjaga kata tertib dalam berdoanya Kalau semua itu sudah dipenuhi Sepenuhnya serahkan kepada Allah Gitu Nah ini Ini ucapan yang gak boleh diucap ketika berdoa Perbuatlah untukku seperti ini Artinya kita minta sama Allah sesuatu Yang mana Jika Allah berkehendak Insyikta kalau Allah mampu Insyikta kalau Allah mampu Atau kalau Allah mau Jadi jangan seakan-akan Mendiktir Allah Yang kedua Seakan-akan orang ini meragukan Ya Meragukan Allah Ya Allah lakukanlah seperti ini Insyikta kalau kau berkehendak Kalau kau mau Ini na'udhu bila min zalik Ya Omongan kayak begini Seakan-akan meragukan Allah Fa'innallaha la mukrihin lahu Maka semuanya Allah itu gak ada yang memaksa Allah itu tidak ada yang memaksa Memaksa ingat sifat mustahil bagi Allah Salah satu diantaranya adalah Tidak ada mustahil yang memaksa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya jadi kalau doa jangan maksa-maksa ma'ala Gitu Wa ayyakuna du'a'u Wa ayyakuna du'a'u ma'arrogbati wa rahbah Dan keberadaan doa itu disertai dengan rogbah wa rahbah Atau rojak dan khauf Disertai dengan harapan yang kuat Dan rasa takut yang mengimbangi harapan tersebut Ya Jadi rasa takut dan khauf ini Harus senantiasa ada pada diri kita Harapan dan rasa takut kita kepada Allah ini Harus berimbang adanya di dalam diri Ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini Makanya nanti Ada bahasan tertentu di bab tasof itu Mengenai khauf dan rojah ini Karena saking begitu Pentingnya rojah dan khauf ini Ada bahasan tersendiri mengenai rojah dan khauf Nah kita dalam berdoa itu Harapan sama rasa takut perlu ada Harapan tinggi bahwa doa dikabul harus Rasa takut bahwasannya dosa-dosa kita Bahwasannya kesalahan-kesalahan kita Menghijab doa kita pun perlu ada Supaya kita lebih hati-hati Jangan sampai kita berdoa Pakaian kita harap Makanan kita Haram Ya Dan yang ada dalam diri kita Baik darah maupun daging kita Ternyata dari bakanan yang Haram Nah itu yang kudu kita takutin Ya Jangan sampai kita berdoa Minta sama Allah Tapi justru Apa yang kita pakai Apa yang kita konsumsi Selama ini haram Naudzubillah Dalik Lanjut Ya Bias banget Ya atur kalimatnya Tapi malah menyalahi ketentuan daripada Yang ada dalam syariat Jangan maksa-maksa Jangan maksa-maksa Kalimatnya minta ditambah Kalau minta ditambah Berarti Ilmunya udah ada bukan Ilmunya udah ada gak Udah ada kan Karena ku Kurang Kalau orang minta ditambah Berarti Dia meyakini Bahwa Nikmat udah ada pada dirinya Cuman dia merasa Nikmat ini Ingin ditambah oleh Allah Baik kapasitasnya Maupun kualitasnya Baik kuantitas Maupun kualitasnya Allah minta Hamba ini minta tambah Hamba Allah Berarti ini hamba Menyadari Bahwasanya Nikmat Allah sudah Ada Makanya Minta ditambah Dan tambahkanlah Kepadaku Rezeki pemahaman Tuh Ini dua ini Ya Allah Berilah aku ilmu Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu Kira-kira Mana yang lebih pantas Ya Allah Berikanlah aku Rezeki Ya Allah Tambahkanlah aku Rezeki Mana Yang lebih pantas Mana yang pantas Mana yang pantas Kalau bilang boleh Dua-duanya boleh Dua-duanya boleh Boleh Baik Berikanlah hamba Rezeki Boleh Tambahkan hamba Rezeki Boleh Tapi mana yang lebih pantas Yang lebih pantas Tambahin Karena kalau orang Berikanlah hamba Rezeki Seakan-akan Belum dapat Rezeki Yang ada Lupa dia Ingat-ingat Lupa dia syukuri Seakan-akan Meniadakan Yang sudah ada Pada dirinya Makanya minta Diberi Gitu ya Tapi kalau minta Ditambah Berarti Sudah ada Sebenarnya Cuma Kurang Ya Allah Tuh Ternyata Disini saja Allah sudah Berikan pendidikan Kepada kita Tuh Rabbi Zidni Ilma Itu Allah Yang ngajar Itu Quran Ya Itu ayat Itu Rabbi Zidni Ilma Warzubni Fahmat Itu ayat Ini menunjukkan Betapa Tingginya Adab Dalam berdoa Itu Dari segi Kalimat Aja Zidni Tidak Minta Allahumma Apa Allahumma A'tini Ilma Tidak Allahumma Zidni Ilma Masya Allah Ini menunjukkan Betapa Tingginya Adab Hamba Hamba Kepada Allah Ketika Meminta Itu Jangan salah Minta Ya Doain Anak Sia Biar otaknya Encer Biar otaknya Encer Benar Encer Biar otaknya Encer Akhirnya apa Ampar-amparan Jalan Kadang-kadang Bahasa pun Ini penting Apalagi Ini digunakan Untuk Allah Meminta Kepada Allah Adabnya Harus Lebih dijaga Kita Minta Bantuan Amat Amat Pejabat Aja Amat Orang Kaya Kita Atur Bahasa Sedemikian Rupa Sebaik Mungkin Ampe Dibuat Proposal Ampe Dibuat Proposal Takut Kata-kata Kita Agak Cukup Agak Pas Ampe Dibuat Proposal Bayangin Aja Itu 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 Ampe Makhluk Ini Lagi Ampe Yang Mengasai Seluruh Makhluk Makanya Bahasa Yang Aman Doa Yang Udah Maksur Doa Yang Udah Diajarin Nabi Para Sahabat Para Wali Kita Para Ulama Ulama Kita Itu Yang Aman Kenapa Udah Pasti Satu Doanya Udah Pasti Tata Letak Bahasanya Benar Yang Kedua Doa Itu Udah Balik Ke Langit Doa Itu Udah Balik Ke Langit Maksudnya Apa Doa Itu Sudah Tahu Alamatnya Dimana Ijabahnya Letak Ijabahnya Karena Doanya Para Awliya Itu Doa Yang Selalu Dibawa Naik Turunnya Malaikat Ke Langit Doa Yang Udah Sering Bulat Balik Langit Doanya Para Wali Kenapa Para Awliya Orang Orang Dekatnya Allah Makanya Yang Paling Aman Kita Diplak Doa Mereka Udah Pasti Harus Yakin Daripada Membuat Redaksi Doa Sendiri Yang Malah Nantinya Justru Akan Merugikan Dikita Sendiri Itu Maksudnya Kecuali Antum Punya Kemampuan Yang Memang Menyusun Redaksi Doa Yang Memang Sama Dengan Redaksi Doanya Para Awliya Jadi Yang Aman Lagi Pula Doanya Nabi Doanya Para Sahabat Para Awliya Kita Itu Sudah Pasti Doa Yang Sudah Bolak Balik Ke Langit Artinya Sudah Tidak Asing Lagi Dalam Rangka Pengijabahan Doa Kita Maka Yang Paling Aman Adalah Mengikuti Doa Yang Maksud Maksud Bukan Maksud 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 Itu Artinya Mankul Dinukil Dari Nabi Baik Dari Quran Maupun Hadith Atau Ditukil Dari Sahabat Nabi Atau Dari Tabi'in Atau Dari Awliya Salihin Nah Itu Doa Yang Maksud Maksud Ashar Sayyid Kita Lanjutin Kemudian Hendaklah Orang Yang Mendengar Doanya Itu Mengucapkan Amin Sebanyak Tiga Kali Paling Sedikitnya Tiga Kali Namin Jangan Malas Namin Ya Siapa Tahu Amin Salah Seorang Di Antara Kita Itu Yang Didengar Allah Itu Yang Dimus Dajab Makanya Minimal Banget Ngucapin Amin Yang Paling Sedikitnya Per Doa Itu Tiga Kali Apalagi Kalau Doa Yang Dipanjakan Banyak Gitu Ya Jangan Minta Sesuatu Yang Khusus Hanya Dimiliki Para Nabi Para Rasul Dan Para Malaikat Jangan Minta Mujizat Hari Gini Kita Bukan Nabi Ya Yang Haknya Para Nabi Para Rasul Para Malaikat Jangan Kita Minta Khusus Maksudnya Hak Khusus Yang Hak Khusus Khusus Para Nabi Misalnya Apa Minta Dikasih Kitab Suci Kitab Suci Sudah Gak Ada Lagi Atau Mungkin Begini Minta Punya Khususan Seperti Malaikat Ya Allah Daripada Hidup saya Begini Gini Ya Allah Buat Saya Nggak Demen Amo Makan Amo Minum Perempuan Ya Allah Itu Khusus Malaikat Ya Nggak Makan Nggak Minum Nggak Open Amo Makan Itu Malaikat Saya Jangan Berdoa Begitu Jangan Minta Minta Begitu Kenapa Karena Itu Khususan Malaikat Kawin Makan Makan Tidur Tidur Itu Adalah Bagian Kita Jadi Jangan Berdoa Yang Macem-macem Yang Minta Yang Mana Permintaannya Itu Khusus Untuk Para Nabi Dan Malaikat Jangan Sedikit Lagi Dan Hendaklah Adanya Pada Waktu Waktu Ijabah Dan Pada Tempat Yang Merkah Apa Contohnya Contohnya Seperti Waktu Atau Tempat Yang Memilih Kelebihan Dari Dari Segi Tempat Dan Waktunya Berarti Inget Baik Tempat Maupun Waktu Ternyata Mempengaruhi Kualitas Doa Kita Perhatikan Baik Baik Waktu Dan Tempat Ternyata Mempengaruhi Kualitas Doa Kita Maka Pilihlah Waktu Dan Tempat Yang Berkah Dalam Berdoa Ternyata Ternyata Ulangi Waktu Dan Tempat Mempengaruhi Kualitas Doa Kita Disini Contohin Masjidin Contohnya Tempat Masjid Masjid Ini Yang Tempat Yang Waktu Wakti Saharin Kalau Dari Waktu Waktu Sahur Waktu Sahur Itu Kurang Lebih Setengah Jum Mau Subuh Setengah Setengah Empat Waktu Sahur Mantep Itu Itu Ujungnya Malam Dari Segi Keadaan Tetika Turunnya Hujan Masjid Hujan Tuh Turunnya Hujan Pake Kesempatan Berdoa Jangan Mikir Yang Gagak Kalau Hujan Ini Apa Jadi Turun Hujan Kemal Jumat Nah Itu Maksudnya Malam Jumat Dan Siang Malam Jumat Ame Jumat Siang Waktu Malam Jumat Ame Jumat Siang Makanya Sebenarnya Hubungan Suami Istri Bukan Cuma Malam Jumat Siang 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 Apanya Paling Bagus Jumat Habis Ashar Prek Dulu Terjari Murut Mata Cuti Kerja Bukan Cuma Jumat Jumat Sebenarnya 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 Terbenarnya Matahari Pada hari Jumat Berarti Jumat Sore Cakep Bangat Mau dipakai Dikir Cakep Mau dipakai Ibadah Lain Cakep Jumat Sore Termasuk Hubungan Suami Istri Karena Ibadah Juga Di Madri Wa Asyiatil Khamis Dan Kamis Sore Kamis Sore Juga Bagus Kamis Sore Berarti Malum Jumat Tapi Asarnya Kamis Sore Wasa Atil Jum'ati Bainal Khutbatain Pada Waktu Solat Jum'at Antara Dua Khutbah Setelah Khutbah Pertama Khotib Duduk Nah Selama Khotib Duduk Itulah Minta Buru-buru Angkat Tangan Tapi Jangan lupa Solawat Dulu Solawat Dulu Abis Solawat Bari Minta Silahkan Jangan lupa Solawat Dulu Waktunya Sempit Khotib Nggak Nampai Semenit Duduknya Buru-buru Minta Disitu Minta Doa Yang Bacaannya Pendek Tapi Pesahabat Semuanya Nah Itu Mangga Itu Debas Doanya Silahkan Minta Disitu Kemudian Wakubaila Amin Minkulli Musallid Nah Dan Apa Sebelum Sejenak Kubail Bukan kobla Kubail Kubail itu Berarti Sebelum Tapi Lebih sedikit Sedikit Sekali Karena Wala Godlin Jedanya Pendek Sebentar Sebelum Amin Nah Ternyata Itu Makanya Ada Di kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Haythami Dalam fatwanya Beliau Itu Disunahin Kita Baca Rabbim Firli Wali Wali Dayah Disitu Minimal Rabbim Firli Amin Jadi Imam Nih Wallah Dhanli Imam Yang Ngam Rabbim Firli Amin Makmum Ngomong Kalau dia Baca Fatihah Jadi Rabbim Firli Ini Buat Yang Punya Wallah Dholin Bati Iman Kalau Makmum Belum Wallah Dholin Kapan Wallah Dholin Nanti Fatihah Masing-masing Jadi Makmum Jangan Rabbim Firli Di belakang Ini Khawatirnya Kalau dia Sengaja Bisa Batal Sholah Jadi Rabbim Firlinya Nanti Kalau Udah Baca Fatihah Masing-masing Nah Tanya Itu Makmum Ijabah Ternyata Wallah Dholin Di dalam Sholat Itu dalam Sholat Ini Fimusollin Apa Mana Menteri Minkulimusollin Berarti Khusus Buat Yang Lagi Sholat Khusus Yang Lagi Buat Walaupun Rabbim Firli Itu Boleh Dibaca Di Dalam Dan Di Luar Sholat Boleh Setiap Baca Fatihah Wallah Dholin Sebelum Amin Baca Rabbim Firli Di Sholat Mah Itu Ternyata Maqom Ijabah Saatul Ijabah Waktu Itu Jadi Nah Kita Baca Fatihah Kan Makmum Baca Fatihah Masing-masing Kan Nah Sebelum Amin Baca Rabbim Firli Mau Tambahin Tambah Wali Wali Dayaya Rabbim Firli Ya Allah Ampunin Saya Wali Wali Dayaya Sama Kedua Orang Tua Saya Tambahin Tambahin Orang Tua Kita Ya Jangan Kita Doang Rabbim Firli Wali Wali Dayaya Masih Mau Tambah Tambah Wali Jami Il Muslimin Wal Muslimah Amin Ya Sempurna Sebenarnya Begini Wala Duh Rabbim Firli Wali Wali Dayaya Wali Jami Il Muslimin Wal Muslimah Amin Itu Sempurna Begitu Ya Tapi Kalau Emang Ambil Pendeknya Minimal Rabbim Firli Jangan Ditinggal Gitu Ya Kalau Pengen Pertengahannya Robim Firli Wali Wali Dayaya Amin Ternyata Itu Sa'atul Ijabah Pendek Bang Makanya Disini Kubail Bukan Kobla Kalau Kobla Sebelum Amin Tapi Agak Jedanya Lama Ini Kubaila Segatnya Litas Gir Kubaila Lebih Sebentar Daripada Kobla Sependek Makanya Kubaila Itu Ada Bentuk Segat Litas Gir Bagi Kata Kobla Kobla Itu Sebelum Kubaila Lebih Sebentar Lagi Sebelumnya Nah Ini Saudara Itu Ternyata Yang Mepet Begitu Mepet Makan Ternyata Makum Ijabah Manfaatin Yang Yakin Jangan Disia-siain Dari Segi Waktu Hari Arofah Disini Sebutnya Hari Arofah Bagi Yang Di Padang Arofah Ya Disana Ijabahnya Buat Kita Yang Tidak Di Arofah Ya Kita Kuah Kuasa Di Hari Arofah Nah Sebelum Berbuka Kuasa Kita Minta Disitu Insya Allah Wa Akibat Tuhrin Wa Akibat Tuhri Akbarin Wa Asgarin Dan Selesai Bersuci Baik dari Hadas besar Maupun Hadas kecil Setelah Berwudu Maupun Mandi Wajib Kita Disunahkan Baca Doa Apa Doanya Nah Ini Disini Kita Berdoa Kepala Boleh Diangkat Ke langit Setelah Wudu Kita Saya Wudu Angkat Tangan Tangan Diangkat Tinggi Buat Ke atas Nah Ini Maksud Saya Saat Dimana Kita Berdoa Boleh Tangan Kita Diangkat Ke atas Begini Dan Wajah Kita Ke langit Tadi Adab Berdoa Menunduk Tapi Ketika Setelah Hudu Ini Maksud Saya Ada Saat Nabi Yang Nyantuh Diusap Diusap Muka kita Baca boleh sambil jalan kalau lagi doa setelah hudhu, ngadep kiblat kalau baca boleh sambil, gak angkat tangan sambil jalan pun boleh, tiga balik baca itu amalannya habis hudhu itu sa'ah ijabah plus juga habis mandi wajib habis mandi wajib keluar kamar mandi doa yang sama, seperti habis wudhu sama di rumah tapi harus harus di luar kamar mandi terutama kamar mandi yang ada toiletnya, kecuali kamar mandinya tidak ada toiletnya maksudnya, antara toilet dengan toilet mandinya misah disitu boleh kita berdoa dengan syarat memang tidak dipakai untuk buang air kecil maupun besar kan ada rumah yang kalau mandinya misah khususnya itu disitu boleh kita doa kenapa? karena bukan toilet itu boleh tempat wudhu namanya tempat wudhu begitu ya nah ternyata doa yang dibaca setelah mandi wajib dengan syarat wudhu itu sama bacaan sama di fakul murid seperti itu jadi tambahin tambahin doa kafratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih baca inna anzalnahu tiga kali balik iya tiga kali balik iya tiga kali balik wajah kita tidur nih lagi tidur anak kita pegang kepalanya baca inna anzhirah di tujuh balik kalau kita sering istiqamah baca ini waktu anak kita tidur insyaallah nih anak ditelihara oleh Allah dari perbuatan zinah sampai dewasanya nanti teman syaratnya gitu wajah lagi tidur dia ditidur kitanya wudhu ya pegang kepalanya baca inna bismillahirrahmanirrahim wawmanirrahim inna kenapa lagi tidur supaya kagak lari wajahnya tujuh balik kan lumayan lama-lama sih pak gitu baca mau main gundu ini yaitu khos saya sampaikan yang umumnya aja soal 41 nanti yang tidur bapaknya anaknya bangun itu nanti yang khos 41 khos nanti mintanya ke Ustaz Mas Rukindu iya tadi mau Ustaz ya iya 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 nanti oke itu buat yang ngudu buat anak satu lagi kalau mau nguburin siapapun ya mau ngubur jenazah nah ketika kita ke kekuburan kan suka ada tanah yang dibulut-bulutin tuh iya yang buat apa namanya itu ganjel ganjel tersebutnya apa disini ganjel ada namanya itu tanah kepelan ya yalah bukan kegelu ya Allah jadi itu tanah yang bergelut tuh yang berganjel nah ambil semuanya pegang kalau ambil dua dua kalau semua semua pegang bacain inna anzanahu tujuh balik apa faedahnya di dalam kitab ihya ulubid din yang kalau ada mayit dibacakan inna anzanahu tujuh balik ke tanah kuburnya maka mayit tersebut akan dibebaskan dari adat kuburnya ini salah satu amalan buat nyelamatin si mayit Wallahu'alam jangan ditanya kaitiatnya bagaimana tapi seperti itulah ulama kita mengajarkan malah ini dimana kita sempat siapapun ya orang itu dimana sebelum dikuburn kan suka ada di ini dulu dikasih papan dulu tuh nah selama sebelum dikasih papan kan suka di ganjel dulu nah kita cepat-cepat bacain inna anzanahu tujuh balik nah ini yang kami baca sebagaimana yang termaktub dalam kitab ihya ulubid din dan yang sudah diijazahkan oleh guru-guru kami silahkan untuk diamalkan ya enggak saya ijazahkan kepada hadir sekarang nah itu sebagian kecil dari keutamaan inna anzanahu masih banyak tiga aja dulu buat yang wudhu buat habis wudhu buat mandi wajib sama buat yang pelanak kecil anak kita sama yang kubur gitu menguburkan mayit ya itu sama-sama tujuh tapi kalau habis wudhu tiga aja karena emang kuburannya tiga ya kalau buat bocah tujuh kalau buat mayit tujuh insyaallah yakin aja udah hakullah ya hakullah wa taubatin dalam kondisi taubat orang yang taubat itu ternyata doanya lebih deket sama Allah maksudnya orang yang habis menyadari kesalahannya ternyata lebih deket doanya ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang pendosa yang bertobat ternyata Masya Allah doanya makbul pantas saja pantas saja ya dalam kitab mawadudul usfuryah itu pernah diceritakan ada seorang pendosa yang begitu luar biasa tapi beberapa menit sebelum sakratul mautnya dia taubat dengan bahasa yang begitu luar biasa sehingga dosa seumur hidupnya itu terhapus hanya karena tiga doa yang dia panjatkan cuman tiga permintaan yang dia minta ya sebagai bentuk taubatnya kepada Allah dosa seumur hidupnya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kok bisa? Allah Allah rido apa yang kagak bisa taubat saudara wa taatin dan lagi berbuat na'at nah kayak begini nih antum nih doanya mustajab nih jangan disiasiain wa syahri ramadana dan bulan ramadhan insyaallah min awal ila akhir insyaallah mustajab semuanya wa tarfi lail di penghujung malam nah sebagaimana Ustaz Mas Rukini selalu membangunkan kita tengah malam wa wasatihi dan tengah malam tengahnya juga jam 12.00 ya ha? jam 12.00 ya ya apakah ini berarti nah masih bisa itu kita pulang dari sini pulang rumah masih bisa tadi kan di majis tidur kan nah itu itu sudah boleh tahajud sudah boleh tahajud ada bubarnya pulang tahajud dan ketika berkecamuk peperangan Masya Allah ternyata terjadi terjadinya peperangan itu termasuk makhluk ijabah juga minta disitu Hai namanya Jawa Hai makanya Nabi pernah Nabi kan doanya waktu perang badar itu itu sampai betul luar biasa itu doanya setengah masa itu Hai saya kutip sedikit saja ya Allah jikalau hari ini kau tak memenangkan kami maka untuk selamanya kau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini doa Nabi itu sebelum perang badar kayak ngancam ya tapi emang Nabi tahu bahwa doa ketika peperangan ini mustajib maka ya Rab kalau hari ini kami karena yang ikut perang badar itu semua sahabat utama termasuk Rasulullah 313 ahlul badar itu semua sahabat utama artinya apa jantungnya umat Islam waktu itu yaitu 313 orang itu kalau semuanya kalah semuanya meninggal ya sudah terhapus Islam selamanya nah itu makanya Nabi ngancem ya bukan ngancem sih ya ini dalam tanda kutip ya sedikit agak memaksa kepada Allah walaupun ingat Allah itu mustahil dipaksa ya Allah mustahil di paksa itu kita yakini tapi Nabi Muhammad begitu sangat menginginkan kemenangan ini sampai beliau berkata demikian kalau kau tidak menangkan kami Allah makas maka selamanya kau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini Masya Allah itu doa sebelum perang badar makanya yang dikirim Allah Malaikat Malaikat yang sejauh sejauh mata memandang tak terputus-putus jumlahnya itu yang dilihat orang-orang takdir Kuraish waktu itu yang membuat mereka terlunggang-langgang gitu jadi campur tangan Malaikat kalau perang badar itu secara logika manusia sulit lah tiga banding satu kan ada pikiran Masya Allah dikit lagi walijitimai alafil khair perkumpulan di dalam berbuat kebaikan Masya Allah ini nih ini majiz jikir ini kumpulan kebaikan mustajab ayo ngomongnya jangan jiblak baik hati-hati ini tempat mustajab wah-wah ikau mati sholah ketika setelah komad nih mau sholat dimulai habis komad Hai bukan cuman setelah adhan sebelum komad ternyata setelah komad mau mulai mau mulai sholat nih udah diri nih udah baris itu doa kan ada doanya itu Allahumma a'atini ma'ataita ibadat tassalihin ya Allah anugerahkanlah kepadaku apa yang telah kau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang sholat itu doa dibaca ketika rapat sholat dan anehnya saudara yang baca doa itu enggak pernah diajarin nama Nabi kan gitu udah disuai di ala azgar itu sampai kelar sholat Nabi tanya yang barusan doa itu siapa Allahumma a'atini ma Allahumma a'atini ma'ataita ibadat tassalihin itu siapa yang baca barusan anaknya Rasulullah udah mulai ketakutan kenapa takut disebut ahli bid'ah bid'ah nggak pernah diajarin Nabi bid'ah Nabi nggak pernah ngajarin bikin doa sembarangan Nabi masih ada bikin doa sendiri apa-apa tidak-tidak aku melihat para malaikat berebutan memperebutkan ya doa mu itu yang naik ke atas langit Masya Allah catat baik-baik Nabi nggak pernah ngajarin Nabi tidak pernah mengajarkan berarti ini suhabat membuat sesuatu yang baru yang tak pernah dicontohkan Nabi tapi akhirnya apa Nabi tidak mencelaknya apalagi menyebutnya ahli bid'ah tidak Masya Allah tuh nah paham tapi disitu jadi nggak selalu yang Nabi tidak lakukan kerjakan itu langsung ponis bid'ah apalagi sesat apalagi ahli neraka gitu wafis sujud dan didalam suh sujud sujud yang mana aja itu kenapa kok sujud terakhir doang yang lamaan kalau semua sujud dilamain kasihan makmumnya pas nanti sujud Assalamualaikum udah nggak ada semua kenapa ini imam sujud lama banget sebenernya semua sujud dari sujud pertama sampai akhir boleh itu doa panjang tapi daripada nanti buat khawatir buat tersah jamaah yaudah yang dipanjangin sujud terakhir aja gitu jangan semua sujud akutnya jamaah kita tidak terbiasa kita coi sendiri ya wabadatilawakil quran aw indahakmil quran Masya Allah khususun minal qari setelah hatam quran hataman quran nih khususnya yang berdoa orang yang ngataminnya yang baca sampai kulau jubur bin nasnya itu dalam hadis katakan man qara'al qurana semada'a ammana ala du'aihi arba'atu malakin arba'atu alfi malakin ya rawahu addaylami barang siapa yang mengatamkan quran lalu berdoa maka doanya di aminkan oleh empat ribu malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu orang yang hataman quran ya di aminkan empat ribu malaikat sederah bayangin aja itu nah ini orang yang ngatamin quran lalu dia baca doa hatam quran makanya kalau ada hataman nimrung siapa tahu kecipratan gitu makanya kalau hataman ngundang-ngundang orang jangan ngatamin sendiri biar yang lain kebagian juga berkahnya warga aja jangan wa inda syurubi ma'i zam-zam ketika minum air zam-zam apa doa aja di doa minum air zam-zam doa minum air zam-zam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan halala wa shifa'an min kulida nah itu wa inda tegmidil majid ketika memejamkan mata majid Hai maka ada yang melek tuh baca doa gitu Bismillahirrahmanirrahim wa alaminati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alaminati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam terus saya baca di kitab kalau ada mait yang susah dipermin pencet ini pencet jempolnya dua-duanya pencet jempolnya pencet yang kenceng pencet jempolnya udah ada yang mencet ada yang mencet gitu ya jadi kalau ada yang susah dipermin pencet jempolnya nanti ada yang menutup gitu ya ini pulang tangan jempol kakinya pencet nah nanti ada yang menutup insyaallah itu kedepet hehehe waktusan melek aja belum mati nah itu beda itu mas kalau mayat beneran insyaallah nutup matanya ya 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 dan ketika menghadiri pemakaman mayat wabayna jalalatain fisratil an'am antum tandain surat ala an'am al-124 di ayat itu ada 8 Allah 2 branding nah antara 8 Allah itu kita berhenti sebentar suruh doa ya bunyi itu begini al-an'am al-124 ya bunyi begini alhamdulillah 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 depannya 8 Allah ini 8 Allah branding nah disitu berhenti sebentar nanti doa tandain ya al-an'am al-124 nanti ada 8 Allah 2 branding berhenti dulu nah nanti doa disitu silahkan baca lagi ayat ini ini jarang jarang ditahuin al-an'am al-124 ya nah nanti di kalau ketemu 8 Allah 2 branding nah di tengah-tengahnya kita berdoa disitu ini biasanya banyak digunakan untuk orang yang sedang isi kharah ya jadi 8 Allah 2 tuh lagi isi kharah tuh disitu bertanya alhamdulillah lagi kalau dihadapkan dua pilihan biasanya nah lagi dihadapkan dua pilihan dua-duanya bagus dua-duanya khair dua-duanya rajin nah disitu tuh biasanya gimana ya kalau pertunjukan dua-duanya gimana gak milih gak milih warok jaribhu wairawahidin wow disuruh kita mencobanya jangan satu-satu artinya cobain semuanya di waktu-waktu tersebut wa inda buq'adin syarifatin wallahuaklam bisawad dah segitu dulu ya jadi itu informasi dari kitab al-kirtos mengenai tentang saat waktu dan tempat yang mustajab yang bisa kita manfaatkan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat saya pernah sampaikan terkadang doa kita sengaja dipending oleh Allah ijabahnya karena Allah sangat suka mendengar rintihan hambanya ketika berdoa ya karena Allah seneng banget kalau hambanya minta-minta sama Allah makanya usnudan kepada Allah jangan berhenti meminta insyaallah pada saatnya nanti akan manis dan indah amin ya rabbal amin assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh wa barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih